Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai Break even point Salah satu bahasan pada analisis sensitivitas atau analisis kelayakan Yang dibahas pada engineering economics atau ekonomi teknik Pada layar teman-teman Penulisan ada sedikit kesalahan ya Saya akan koreksi sedikit bahwa penulisan break even point itu bukan menggunakan T pada event Itu namanya break even Tapi harusnya break even point Nah break even point ini secara umum secara garis besar merupakan sebuah istilah untuk menyatakan titik impas Atau titik kembali Dimana apa yang sudah kita keluarkan nantinya berjumlah sama dengan apa yang nantinya kita dapatkan Jadi kembali modal seperti itu ya Dalam pengertian yang lain PEP ini merupakan suatu keadaan dimana penerimaan atau total revenue Revenue itu merupakan istilah ekonomi untuk penerimaan Total revenue secara persis hanya mampu menutup seluruh pengeluaran atau total cost Nah nanti total revenue itu akan disimbolkan dengan TR dan total cost dengan TC atau TC Kemudian pada pengertian yang lain Break even point itu suatu kondisi dimana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian Jadi berada pada posisi yang setimbang BEP disebut juga dengan analisis titik pulang pokok atau cost profit volume analysis CPV analysis Jadi istilah yang sama ya Kemudian untuk menganalisis BEP ini Kita bisa menggunakan dua aspek Yaitu aspek penjualan dan aspek produksi Nah berarti pada aspek penjualan BEP itu artinya volume penjualan dimana total revenue Total pendapatan kita sama dengan total cost atau total biaya Sehingga perusahaan ya dalam kondisi ya tadi tidak untung maupun tidak rugi Kemudian dari segi produksi BEP itu menunjukkan Ada suatu titik ya Titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual Tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian Atau tingkat produksi barang atau jasa yang dijual Dimana total penghasilan dan biaya dalam keadaan yang impas atau sama besar Ya Jadi kalau di segi produksi itu kita berbicaranya mengenai Apa namanya jumlah begitu ya Kalau di BEP penjualan Ya penjualan itu berarti artinya tentang biaya Nah nanti maka pada BEP ini kita bisa menghitung dari dua aspek tersebut Analisis BEP adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap Biaya variable keuntungan dan volume kegiatan Nah nanti BEP itu kan dia merupakan sebuah titik ya Sebuah titik karena Pada suatu kondisi yang tertentu Kondisi yang exact gitu ya Sudah pasti Itu nanti ada pertemuan ya Pertemuan antara beberapa garis Antara beberapa aspek begitu ya Yang nanti ditinjau tergantung Nanti aspek yang ditinjau itu apa gitu Nah garis-garis yang menunjukkan aspek-aspek tersebut Dia akan bertemu atau menghimpit pada satu titik yang itu merupakan titik BEP Nah oleh karena analisis tersebut itu mempelajari tentang hubungan antar biaya Keuntungan dan volume kegiatan Maka tadi dia disebut juga dengan cost, profit, volume, volume analysis Jadi biaya, keuntungan, volume, analisis ya Analisis biaya, profit, dan volume CPV analysis Analisis BEP itu merupakan alat perencanaan penjualan Sekaligus perencanaan produksi Agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian Ya jadi kondisi keberhasilan ya Dalam kita melakukan sebuah usaha begitu Itu minimal kita tidak mengalami rugi begitu Yang namanya usaha kalau rugi berarti ya Ada yang salah begitu kan Maka minimal penggunaan BEP ini sebuah analisis ya Analisis di masa depan begitu ya Karena kita belum Bisa jadi dia belum berlangsung begitu Dia merupakan perencanaan Sehingga dapat mengantisipasi Sebelum usaha itu berlangsung secara nyata Nah selanjutnya karena perusahaan menginginkan keuntungan Berarti perusahaan harus berproduksi atau menjual di atas BEP tersebut Artinya BEP itu kan titik ya Maka ketika perusahaan itu menginginkan laba Begitu ya Posisikan garis-garis Eh sorry titik-titik ya Nah kemudian Apabila si BEP ini ya Dia berada pada sebelah kiri dari BEP Sebelah kiri dari BEP Ini kan disini ya Kalau dibuat Apa namanya Garis kan seperti itu Sebelah kiri dari TR TR Oke sebelah sini Oke dia akan mengalami loss atau kerugian Sebaliknya apabila Oh sorry Dia ada di atasnya TC Sorry sorry saya revisi ya Dia ada di atasnya TC Atau di atasnya total cost Dia akan mengalami profit Jadi di atasnya Kemudian kalau dibawahnya TR Ini akan mengalami loss Atau rookie Seperti itu Nah jadi konsepnya adalah Kondisi setimbang itu seperti itu ya Jadi Antara revenue dan cost itu dia impas Nah Dalam penentuan BEP Kenapa kalau kita menyatakan Kondisi tersebut setimbang gitu ya Itu karena kita menggunakan asumsi Ya apabila Asumsi ini berubah Maka kemungkinan juga BEP nya juga akan Berubah gitu Nah asumsi yang pertama Dalam penentuan analisis ini Bahwa harga jual per unit Itu selama Kita menganalisis Ya itu tidak boleh berubah Ya jadi kita punya baseline Kita punya dasar Harga jual berapakah Yang akan kita gunakan Sebagai Alat analisis kita Ya Jadi tidak boleh tuh Diubah-ubah Kemudian yang Asumsi kedua Seluruh biaya Dibagi ke dalam Biaya tetap dan biaya variable Jadi Pasti ada tuh Dalam produksi itu Pasti ada biaya tetap dan biaya variable Jadi kita harus Bedakan Jadi kemampuan teman-teman Untuk membedakan Fixed cost Dan variable cost Itu Dibutuhkan disini Kemudian asumsi yang ketiga Besarnya biaya tetap Tidak berubah Meskipun ada perubahan Volume produksi Atau penjualan Ya jelas Kemudian besarnya Biaya variable Berubah secara Proporsional Dengan volume Produksi Atau penjualan Artinya bahwa Biaya variable Per unitnya Adalah tetap Atau sama Jadi teman-teman BEP ini kan Dianalisis Bisa jadi Menggunakan Baseline data Satu tahun terakhir Misalkan ya Penjualan satu tahun terakhir Produksi satu tahun terakhir Nah Untuk variable cost Itu bisa jadikan Harga untuk Misalkan kita bahan baku Begitu ya Harga untuk bahan bakuan Kemungkinan berubah-ubah ya Harga minyak Harga gula Harga apalah yang Berkaitan dengan Produk kita Begitu Nah Dalam analisis BEP ini Kita gunakan Asumsi bahwa Harga Barang Begitu ya Harga barang Yang berkaitan dengan Biaya variable Itu nilainya tetap Kalau misalkan Berubah-ubah Kalau kita misal Mau fair Begitu ya Harganya itu Kemudian kita rata-rata ya Kita jumlahkan Kita rata-rata Jadi rata-rata Misalkan dalam satu tahun Itu harga minyak goreng Adalah sekian Harga gula Adalah sekian Harga ayam sekian Dan seterusnya Jadi Artinya biaya yang Biaya yang menempel pada Komponen variable cost Itu tidak berubah Kemudian Asumsi yang Kelima Perusahaan Hanya memproduksi Satu macam produk Apabila Diproduksi Lebih dari Lebih dan Lebih dari Maksudnya ya Lebih dari Satu macam produk Maka sales mix Sari ini dari Atau komposisi barang Yang dijual adalah Tidak berubah Atau konstan Berarti nantinya Kita akan melihat Berapakah Komposisi ya Mix dari Barang kita Misalkan kita menjual Barang A dan Barang B Ya Dalam satu tahun itu Kita ingin menganalisis Nah Untuk analisis BEP Kita harus menentukan Proporsi Proporsi Penjualan Atau keuntungan Atau Produksi Apapun nanti yang Mau kita bandingkan ya Intinya proporsi Antara Barang A dan Barang B Pada saat Kondisi BEP Ya Paham ya Jadi misalkan Saya produksi dua barang Oh barang A itu Dalam kondisi Saya ingin BEP Barang A itu Harus saya produksi Dalam Proporsi Lima Berbanding dengan Dua Dari Barang B Jadi lima Banding dua Misalkan Nah jadi Kalau posisinya Proporsi Tersebut itu Berubah ya Misalkan lima Banding tiga Artinya BEP nya sudah Tidak berlaku lagi Sudah bukan BEP lagi Begitu Jadi nanti Ketika kita Menganalisis Kita harus Meng Meng Apa ya Menyediakan Atau Menghadirkan ya Itu si Proporsi tersebut Oke Nah untuk Menghitung BEP itu sendiri Tadi Di awal kan Sudah saya Sampaikan bahwa Asumsi yang kita Gunakan Atau aspek yang Kita Apa Jadikan Baseline Begitu ya Itu ada dua Yaitu Dari aspek penjualan Dan dari aspek Produksi Nah maka Dari aspek Produksi Kita bisa Nyatakan dalam Satuan unit Dalam unit Atau Buah Atau biji Atau apa Yang menyatakan jumlah Begitu Dan dalam Aspek penjualan Kita nyatakan dalam Mata uang Begitu Atau dalam Bentuk Biaya Begitu ya Cost Nah BEP dalam unit Itu dapat Dirumuskan pada Layar ya BEP sama dengan Fixed Cost Ya Fixed Cost Dibagi dengan P ini adalah Harga per unit Ya Per barang Harga per unit Dikurangi Variable Cost Ya Ini BEP yang Nantinya Menghasilkan Satuannya adalah Unit Atau Buah Ya Atau apa Satuan yang Menyatakan jumlah Ya Kemudian Yang kedua Yang kedua BEP dalam Bentuk Rupiah Atau dalam Aspek penjualan Ya Di sini Dia dirumuskan Fixed Cost Dibagi Satu Min Variable Cost Per Sales Volume Atau Ini ada Biaya tetap Dibagi satu Min Variable Cost Atau Biaya Variable Dibagi Sales Volume Atau Jumlah Penjualan Jumlah penjualan Nah ini adalah BEP untuk Dalam satuan rupiah Berarti nanti Satuannya adalah Rupiah Atau dollar Atau apapun Yang nantinya Menunjukkan Itu sebuah Biaya Oke Seperti itu Kita lihat Pada contoh Soal Selama tahun 2011 Perusahaan ABC Menjual 100.000 unit Produk Dengan harga 20.000 Rupiah Per unit 100.000 Unit Per unit Harganya 20.000 Biaya Variable Per unit Berarti Fixed Cost Sorry Variable Cost Per unit Itu 14.000 Jadi kalau Misalkan Mau dicari Variable Cost Berarti Variable Cost Dikalikan jumlah Unitnya 14.000 Dikali 100.000 Dan biaya tetapnya Berjumlah 79.200.000 Oke Karena Biaya tetap itu Tidak bergantung Dari unit Atau jumlah Barang Maka Biaya tetap Akan tetap segitu Akan tetap 79.200.000 Nah kemudian Pertanyaannya Ada empat Yang pertama Kita harus Kita diminta Untuk Menentukan BEP Dalam Satuan unit Dan rupiah Kemudian Berapakah Laba operasi Yang diperoleh Perusahaan pada tahun tersebut Jadi kita diminta Untuk mencari Laba Ini unit Dan rupiah Kita diminta Mencari Laba Kemudian Yang ketiga Berapa unit Yang harus dijual Agar Perusahaan Memperoleh Laba operasi Berarti Berapa unit Yang harus dijual Berarti nanti Satuannya unit Kemudian yang keempat Berapa unit Yang harus dijual Jika perusahaan Menginginkan Laba bersih Setelah pajak 20% Adalah 240 juta Artinya Ini Adalah Laba Yang diinginkan Laba yang Diinginkan Kemudian Pajaknya Ini 20% Pajak Oke Yang pertama Kita lihat Dulu Jawabannya Yang pertama Untuk BEP Dalam bentuk Unit Kita gunakan Rumus yang Pertama Fixed cost Dibagi Harga Per unit Biaya Per unit Price per unit Dikurangi Variable cost Fixed cost 79.200.000 Dibagi Harga penjualan Per unit 20.000 Dikurangi Variable cost Per unit 14.000 Berarti BEPnya Ketemu 13.200 Unit Artinya Perusahaan tersebut Harus dapat Menjual Harus dapat Menjual Sebanyak 13.200 Unit Agar Dia mencapai Kondisi BEP Kemudian BEP dalam bentuk Rupiah Kita gunakan Rumus yang Kedua Yaitu Fixed cost Dibagi 1 Minus Variable cost Per Harga Jual Produk 79.200 Dibagi 1 Min 14.000 Dibagi 20.000 Ketemunya Apa ini BEP Untuk Dalam Bentuk Rupiah 264 Juta Artinya Ketika Perusahaan Memiliki Nilai Penjualan Sebanyak 264 Juta Rupiah Berarti Dalam kondisi BEP Padahal Belum Untung Dan tidak Rugi Jadi Kesimpulannya Seperti ini Untuk Nomor 1 Kemudian Untuk Nomor 2 Laba Laba Itu Berartikan Pendapatan Harus Lebih Besar Daripada Pengeluaran Total Revenue Harus Lebih Besar Daripada Total Cost Total Revenue Atau Jumlah Pendapatan Itu Diartikan Atau Didapatkan Dari Price Per Unit Harga Per Unit Dikalikan Dengan Kuantitas Produksinya Artinya 20.000 Dikalikan 100.000 Dikurangi Total Cost Total Cost Adalah Fixed Cost Ditambah Variable Cost Nah Variable Cost Ini kan Berkaitan Dengan Jumlah Maka Dikalikan Jadi Fixed Cost 79.200 Ditambah Variable Cost Per Unit 14.000 Dikali Unit Berjumlah 100.000 Nah Nanti Ketemunya Teman-teman Hitung Sendiri Dicek Apakah Betul Ini Perhitungan Yang Saya Tampilkan Di Layar Ini Ketemunya Labanya Adalah 520.800.000 Rupiah Jadi Perusahaan Itu Pada Tahun 2011 Menjual 100.000 Unit Dan Labanya Yaitu 520.800.000 Rupiah Cukup Wow 100.000 Itu Tidak Banyak 100.000 Dibagi 365 Hari Satu Harinya Dia Harus Menjual Berapa Ya Kemudian Laba Operasi Ya Laba Operasi Kalau yang Tadi Ini Adalah Tadi Pertanyaan Nomor Tiga Apa Sih Berapa Unit Yang Harus Dijual Agar Perusahaan Meroleh Laba Operasi 90 Juta Oh Kalau Labanya 90 Juta Itu Unit Yang Harus Dijual Berapa Nah Berarti Laba Operasi Itu Sama Dengan TR Men TC Sama Kemudian 90 Juta Ini Yang Diinginkan Yang Ditanyakan Tadi 90 Juta TR Dan TC Ditanyakan Yang Kita Cari Adalah Q Atau Jumlah Unitnya Nah Ini Perhitungannya Simple Tinggal Dikalikan Aja Dikurangi Ditambahkan Gitu Ya Yang Penting Kita Nanti Teman Teman Bisa Teliti Begitu Menghitung Apa Namanya Rumus Ini Karena Ini Sangat Simple Nah Q 28 200 Unit Jadi Kalau Perusahaan Ingin Memperoleh Laba Itu 90 Juta Dia Harus Bisa Menjual Produknya Sebesar Sebanyak 28 200 Kalau Dia Hanya Dia Apa Nama Tadi Dia Menjual 100 Ribu Labanya 520 800 Tapi Kalau Dia Hanya Menjual 28 200 Labanya 90 Juta Ya Oke Ini Cara yang lain Ini juga bisa digunakan Ya Laba 90 Juta Sama Dengan Fixed Cost Ditambah Laba Yang Diterjatkan Dibagi P Min VC Artinya Rumus Ini Hanya Hanya Bolak Balik Dari Persamaan Yang Tadi Jadi Hanya Bolak Balik Artinya Yang Kanan Jadi Ruas Kiri Yang Kiri Ruas Kanan Terus Yang Nomor Empat Ketika Melibatkan Pajak Kalau Pajak 20% Dan Laba Yang Diinginkan Adalah 240 Juta Kita Lihat Laba Yang Diinginkan 240 Juta Dan Pajak 20 Juta Berapakah Yang Harus Berapakah Labanya Ya Eh Berapakah Unit Yang Harus Dijual Sorry Berapakah Unit Yang Harus Dijual Berarti Q Berapa Nah Laba Setelah Pajak Sama Dengan Berarti Laba Kotor Laba Dari Penghasilan Dikurangi Dengan Pengeluaran Dikurangi Dengan Pajak 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 Dari Pajak Apa Pajak Penghasilan Pajak Laba Pajak Dari Si Laba Tersebut Maka TR Min TC Dikurangi Teks Atau Pajak Dari Usaha tersebut Nah Pajaknya adalah 20% Dikali Labanya 20% Kali Labanya Jadi Bisa dianggap Bahwa Ini adalah TR Min TC Itu Misalkan A Begitu ya A Dikurangi 20% 20% Berarti kan Kalau ini 100% A Dikurangi 20% Maka Dia 80% Dari A A Nya Adalah TR Min TC Dimana A Adalah TR Min TC Biar Teman-teman Tidak bingung Kenapa Tiba-tiba Disitu Ada 80% Jadi 100% A Dikurangi 20% A Kan 80% Dimana A TR Min TC Laba Setelah Pajak Yang Diinginkan Adalah 240 Juta Kemudian Kita Masukkan 80% Dikali PQ Min Fixed Cost Plus Variable Cost Dikali Key Kemudian Dijumlahkan Dikalikan Dan Seterusnya Ketemunya Q Adalah 63200 Unit Berarti Perusahaan Setelah Mendapatkan Keuntungan Yang Dipotong Oleh Pajak Maka Dia Harus Bisa Menjual Barangnya Sebesar 63200 Unit Oke Sampai Sini Saya Berharap Teman-teman Dapat Memahami Penjelasan Saya Silahkan Dicatat Apa Yang Tidak Dipahami Dan Ditanyakan Kepada Saya Oke Ini adalah Cara Yang Lain Ini Juga Bisa Jadi Fixed Cost Ditambah 8 Terje Dikurangi 1 Min Persen Dari Pajak Persen Dari Pajakan 20% Berarti Kalau Didesimalkan 0,2 1 Dikurangi 0,2 0,8 Terus Habis itu Dibagi Dengan Price per unit Dikurangi Variable cost Kemudian 63.200 Unit Oke Kemudian Kita Sedikit Menyinggung Mengenai Margin Of Safety Artinya Adalah Keuntungan Yang Aman Keuntungan Yang Aman Oke Kita Baca Margin Of Safety Adalah Batas Penurunan Penjualan Yang Bisa Ditolerir Agar Perusahaan Tidak Menderita Kerugian Jadi Batas Penurunan Penjualan Artinya Bisa Berupa Rupiah Begitu ya Yang Bisa Ditolerir Agar Tidak Menderita Kerugian Oke Jadi Tidak Sampai Rugi Berarti Diatasnya Ya Pada Saat BEP Berarti ya Misalnya Margin Of Safety Adalah 30% Artinya Realisasi Penjualan Dipertahankan Jangan Sampai Turun Lebih Dari 30% Nah Jadi Misalkan Penjualannya 100 Margin Of Safety 30% Berarti Jangan Sampai Penjualannya Itu Lebih Kecil Daripada 30 Pieces Atau 30 Buah Ya Apabila Realisasi Penjualan Turun Lebih Dari 30% Maka Perusahaan Akan Menderita Kerugian Ya Jadi Kalau Misalkan Tadi 100 Ya 100 Penjualannya Margin Of Safety 30% Berarti 30 Kan Berarti Tidak Boleh Kurang Dari 30 Penjualan Penurunan Tersebut Penurunan Penjualannya Tidak Boleh Lebih Daripada 30 Buah Oke Sedangkan Bila Penurunan Sampai 30% Perusahaan Dalam Kondisi BEP Jadi Kalau Dia Masih 29,5% Dia Masih Untung Namanya Margin Margin Itu kan Keuntungan Jadi Margin Of Safety Berarti Keuntungan Yang Aman Artinya Dia Tidak Mengalami Kerugian Berarti 29,5% Dia Masih Untung Tapi Kalau Sudah Sampai 30% Dia Mengalami BEP Tidak Untung Dan Tidak Rugi Nah Margin Of Safety Itu Dirumuskan Dengan Anggaran Penjualan Dikurangi Penjualan Pada BEP Rasionya Tinggal Dikalikan 100% Dibagi Terhadap Anggaran Penjualan Jadi Anggaran Penjualan Dikurangi Penjualan Pada BEP Dibagi Anggaran Penjualan 100% Misalkan Anggaran Penjualannya 100 Penjualan Pada BEP Misalkan 30 Tadi Ya 30 Dibagi Dengan Anggaran Penjualan 100 Kali 100% Berarti kan 100 Dikurangi 30 Jadi 70 Ya 70 70% Rasio kan 70 Banding 100 Nah Ini contohnya Diketahui bahwa PT ABC Merencanakan Penjualan Produk X Pada Tahun 2009 Adalah Sebanyak 1000 Unit Jika Jika harga Jual Per Unit Adalah 500 Rupiah Dan BEP Nya Adalah 600 Unit Berapakah MOS nya Berapakah MOS nya Jadi 1000 Unit Merencanakan Kemudian Harga Jual Per Unit 500 Rupiah Dan BEP 600 Oke Anggaran Penjualan Itu kan Berarti Jumlah Dari Yang direncanakan Yaitu 1000 Unit Dikalikan Dengan Harga Jual Produk Yaitu 500 Rupiah Berarti 500 Nah Penjualan Pada Saat BEP Itu 600 Unit BEP 600 Berarti Penjualan Pada Saat BEP Itu 600 Dikali Dengan Harga Jual Per Unit Yaitu 600 Dikali 500 300 Rupiah Berarti Margin Of Safety 200 Rupiah Jadi Margin Keuntungan Dimana Dia Tidak Batas Penurunan Penjualan Batas Penurunan Penjualan Maksimalnya 200 Rupiah Berarti Kalau Mau Dicari Rasionya 200 Dibagi 500 Kali 100% Ketemunya 40% Artinya Adalah Disini 40% Itu Artinya Apa Artinya Realisasi Penjualan Dipertahankan Jumlah Penjualan Jumlah Barang Yang Kamu Jual Dipertahankan Jangan Sampai Turun Lebih Dari 40% Tidak Boleh Sampai 41 40 Setengah Dan Seterusnya Tidak Boleh Lebih Dari 40% Apabila Realisasi Penjualan Turun Lebih Dari 40% Maka Dia Akan Merita Kerugian Sedangkan Kalau Dia Tepat Di 40% Maka Dia Berada Pada Kondisi BEP Nah Bagaimana Jika Tadi Yang Kita Produksi Itu Lebih Dari Satu Kita Gunakan Sales Mix Kita Gunakan Komposisi Komposisi Penjualan Sales Mix Nah Untuk Mencari BEP Dari Dua Produk Atau Lebih Maka Perhitungannya Agak Berbeda Maka Disampai Itu Tingkat BEP Baru Dapat Dihitung Apabila Terlebih Dahulu Sudah Diketahui Komposisi Penjualan Dari Masing Masing Produk Atau Sales Mix Kita Langsung Masuk Ke Contoh Kita Melihat Sampai Sales Mix Nya Dulu Nanti BEP Bisa Teman Lihat Kita Teman Hitung Sendiri Perusahaan A Berbeda Bidang Produksi Kain Kain Batik Dan Stagen Stagen Itu Untuk Pinggang Merencanakan Perluasan Daerah Pemasarannya Meliputi Jawa Timur Bali Dan Lombok Dan Sumbawa Penjualan Kain Batik Direncanakan Sebanyak 25.000 Meter Dengan Harga Jual Per Meternya Yaitu 3.500 Sedangkan Stagen Itu Mau Dijual Direncanakan 15.000 Meter Harga Jual Per Meternya 1.000 Rupiah Variable Cost Untuk Masing-masing Jenis Produk Adalah 2.000 Per Meter Untuk Kain Batik Jadi Variable Cost Pasti Berbeda Batik Dan Stagen Dan Stagen Itu 600 Rupiah Per Meter Sedangkan Fixed Cost Untuk Dari Kedua Jenis Tersebut Itu Sama Karena Dia Diproduksi Pada Tempat Produksi Yaitu 28.275.000 Rupiah Hitunglah BEP Untuk Kedua Jenis Produk Tersebut Nah Karena Ini Dia Produk Yang Lebih Dari Satu Maka Kita Harus Mencari Terlebih Dahulu Adalah Komposisi Penjualannya Atau Sales Mix Nah Kita Buat Tabel Ini Lebih Memudahkan Nah Penjualan Itu Kita Bisa Bedakan Jadi Kain Batik Dan Stagen Penjualan Itu Berarti Pada Kolom Ini Kolom Saya Bikin Kolom Satu Dua Gitu Ya Pada Kolom Satu Itu Merupakan Atau Dapatkan Dari Batik Batikan Rp25.000 Dikali Dengan Rp3.500 Jadi Ini Dapatkan Dari Rp25.000 Dikali Rp3.500 Berarti Adalah Biaya Atau Harga Jual Produk Dikalikan Dengan Jumlah Penjualan Sedangkan Stagen Juga Sama Stagen 15.000 Meter Dikali Rp1.000 Dapatkan Dari Rp15.000 Rp15.000 Meter Dikalikan Dengan Rp1.000 Per Meter Tengah Rp15.000 Nah Sehingga Total Penjualan Untuk Dua Produk Ini Rp102.500 Rp1.000 Kemudian Fixed Cost Karena Kain batik Dan kain Sanggir Diproduksi Pada Tempat Yang Sama Maka Fixed Cost Jumlah Satu Yaitu Rp28.275.000 Nah Kemudian Variable Cost Untuk Masing-masing Jenis Produk Yaitu Rp2.000 Per Meter Untuk Kain Batik Sedangkan Kain Batik Tadi Diproduksi Atau Dijual Sebanyak Rp25.000 Ya Berarti Rp25.000 Dikali Rp2.000 Dapatkan Dari Rp25.000 Atau Biaya Variable Untuk Batik Dikalikan Dikalikan Rp2.000 Ya Dikalikan Rp2.000 Kemudian Sorry Ini kecoret Kalau yang Stagen Yang stagen Juga sama Yang stagen itu Rp600 Per meter Dan Dijual Rp15.000 Berarti Ini Rp15.000 Meter Dikali Rp600 Ketemunya Rp9.000 Nah Akhirnya Ketemu Fixed cost Sorry Variable cost Rp59.000 Nah Untuk BEP Itu kan Tadi Fixed cost Dibagi 1 Min VC Per TC Ini kan Sekian Sekian Nah Kemudian Kita harus Melihat Sales mix Untuk Mencapai BEP Tersebut Si batik Dan si stagen Itu harus Dijual Sebanyak berapa Sih Gitu kan Karena Harganya Berbeda Jumlahnya Juga Berbeda Maka Kita harus Cari Untuk BEP Batik BEP Batik Dari BEP Total BEP Ini Rp66.625.000 Dibagi Dengan Total Cost Dikali Dengan Si Jumlah Penjualan Q Ini Q Ini juga Q Ini TC Ini BEP BEP Awal BEP Awal Nah Ketemunya Si kain batik Itu harus Dijual Sebesar Atau Sebanyak 16.250 Meter Untuk Stagen Juga Sama Ini Q Ini TC Ini BEP Maka Untuk Stagen Kita Harus Menjual 9.700 250 Meter Ya Maka dari itu Dari Dua Jumlah Ya Ini kan Jumlah kan Satuannya Meter Meter Dari Dua jumlah Tersebut Kita buat Proporsi 16.250 Dibanding 9.750 Ya Ketemunya 5 Banding 3 Oke Jadi Si Si Kain Batik Itu Harus Dijual Sebesar 5 Bagian Dan Setakian Itu Akan Menyumbang Sebesar 3 Bagian Proporsinya Oke Kemudian Dampak Perubahan Berbagai Faktor Terhadap BEP Nah Misalkan Yang pertama Perubahan Harga Jual Per unit Terhadap BEP Jadi Tadi Misalkan Harga Jual Itu Kita Naikkan Atau Kita Turunkan Bagaimana Efeknya Terhadap BEP Yang pertama Alas BEP Menggunakan Asumsi Bahwa Harga Jual Per unit Itu On Stand Harga Jual Per unit Itu Naik Memiliki Dampak Yang Menguntungkan Karena BEP Akan Turun Jadi Kalau Kita Naikkan Harga Jual Kita Berarti Margin Akan Semakin Lebih Tinggi Juga Margin Semakin Lebih Tinggi Maka Balik Modalnya Akan Semakin Cepat Artinya BEP Semakin Turun Semakin Kecil Jadi Kalau Yang Semula Kamu Jual 10.000 Rupiah Itu BEP Misalkan 100 unit Tapi Kalau Kamu Jual 15.000 Rupiah Berarti Margin Naik Berapa 5.000 Berarti BEP BEP Bisa Turun Misalkan Menjadi Tadi Saya Sebut Berapa 10.000 100 Misalkan 100 unit Kalau 15.000 Kamu Bisa 60 unit 60 unit Kamu Sudah BEP Karena Nilai Margin Kamu Lebih Besar Daripada Yang 10.000 Tadi Nah Dalam Grafik BEP Titik BEP Akan Bergeser Ke Kiri Ke Kiri Itu Berarti Q Tadi Masih Ingat Teman Teman Di Grafik Tadi Kan Ini Ada Q Ini Ada Cost Gitu Kan Kalau BEP Di Sini Ya Kan BEP Di Sini Kan Berarti Ini Q 1 Kalau Harga Jualnya Dinaikin Berarti Kan Margin Lebih Besar Kamu Menjual Lebih Sedikit Daripada Q 1 Misalkan Dia Akan Di Sini Q 2 Itu Kamu Sudah BEP Sampai Dengan Q 1 Kamu Menjadi Untung Begitu Ya Akan Bergeser Ke Kiri Ini Kan Ke Kiri Ini Ke Kanan Nah Gitu Ya Yang Berarti Tercapainya BEP Cukup Dipe Kualitas Yang Lebih Kecil Nah Bila Harga Jual Itu Turun Efeknya Meruhikan Yaitu BEP Akan Naik Jadi Misalkan Kalau Harga Jualnya Dari 10.000 Kok Diturun Jadi 8.000 Artinya Kan Kamu Harus Menjual Lebih Banyak Produk Untuk Bisa Titik Impas Berarti Jumlahnya Akan Naik BEP Bergeser Ke Kanan Jumlahnya Juga Akan Naik Disini Q3 Disini Kan 0 Jadi Semakin Ke Kanan Semakin Besar Nah Gitu Oke Semoga Dapat Dipahami Itu Ada Efek Dari Perubahan Harga Jual Kemudian Kalau Gimana Misalkan Biaya Variable Per unit Juga Berubah Nah Perubahan Itu Juga Akan Mempengaruhi Pasti Mempengaruhi Karena Nanti Total Costnya Juga Akan Berubah Karena Variable Costnya Berubah Apabila Biaya Variable Naik Akan Menaikkan BEP Dan Bila Turun Akan Menurunkan BEP Biaya Variable Naik Akan Menaikkan BEP Ya Karena BEP Unit Atau Rupiah Misalkan Disini Dia Unit FC Min 1 Min FC Per 1 Min VC Per TC Kalau VC Kita Naikkan Ini Kan BEP Sama VC Itu Kan Dia Berlawanan Kalau BEP Dan Fixed Cost Itu Dia Sebanding Maka Dia Akan Berlawanan Sehingga Kalau Oh Sorry Ini Akan Ini Sebanding Ya Karena Ini Posisinya Ada Di Saya Bantu Untuk Ini Misalkan Jadi TC Min VC Per TC Begitu Kan Aslinya Nah Kalau Dikalikan Ke Kanan Gitu Kan Jadi TC Min VC Per TC Dikalikan BEP Sama Dengan FC Gitu Kan Sehingga BEP Dan BEP Dan FC Ini Dia Sebanding Kalau FVC Naik Berarti BEP Nya Juga Akan Naik Gitu Oke Itu Kalau Secara Matematik Bisa Dianalogikan Seperti Itu Selanjutnya Apabila Fixed Cost Berubah Apabila Fixed Cost Berubah Itu Apabila BIA Tetap Naik Akan Naikkan BEP Juga Tadi Teman-teman Bisa Lihat Disini BEP Dan Fixed Cost Sebanding Jadi Apabila BEP Naik Maka Fixed Cost Nya Juga Naik Kalau FIX Cost Naik Maka BEP Nya Juga Naik Ini Juga Kalau Di Rumus Ini BEP Naik BEP Lebih Tinggi Maka Dia Sebanding Dia Akan Menaikkan Fixed Cost Nya Juga Yang Tidak Sebanding Itu Dengan Total Cost Jadi Ini BEP Naik Apabila Fixed Cost Fixed Cost Naik Juga Kemudian Apabila Sales mix Berubah Atau Proporsi Dari penjualan Barang Kita Itu Berubah Apabila Yang Kita Jual Lebih Dari Satu Barang Maka Kita Coba Disini Asumsi Itu Menyebutkan Bahwa Perusahaan Hanya Menghasilkan Satu Macam Produk Nah Dan Bila Menghasilkan Lebih Dari Satu Maka Kita Tidak Boleh Ada Perubahan Dalam Sales mix Nah Sales mix Itu Menunjukkan Perimbangan Atau Perbandingan Penjualan Antara Beberapa Macam Produk Yang Dihasilkan Apabila Ada Perubahan Sales mix Akan Menyebabkan Perubahan Pada BEP Secara Total Nah Berarti Tidak Boleh Sales mix Yang Sudah Dibuat Pada Periode Tertentu Dalam Analisis BEP Tidak Boleh Berubah Kalau Berubah BEP Pasti Akan Berubah Secara Total Nah Ini Di Slide Yang Saya Kirimkan Teman Teman Ini Sudah Ada Latihan Soal Satu Dua Dan Tiga Silahkan Teman Teman Kerjakan Silahkan Teman Teman Latihan Untuk Mengerjakan Nanti Biar Lebih Dapat Dipahami Ketika Besok Ujian Oke Ini PR Nanti Dikumpulkan Di Google Classroom Seperti Biasa Semoga Materi Ini Dapat Dipahami Dengan Baik Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh